Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Tertemu kembali dengan Bu Narni Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku Subtema 2 gemar bernyanyi dan menari Materi hari ini kita akan belajar membaca puisi tentang persahabatan Kompetensi dasar materi hari ini yaitu 3.11 Mencermati puisi anak atau sair lagu yang berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan Yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan 4.11 Melisankan puisi anak atau sair lagu tentang persahabatan sebagai bentuk ungkapan diri Tujuan pembelajarannya Dengan membaca teks puisi diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi ungkapan persahabatan dalam sebuah puisi yang diperdengarkan dengan tepat Apakah anak-anak memiliki sahabat? Ya, tentu kita semua pasti memiliki sahabat Sahabat adalah teman atau kawan Sahabat ada di sekolah dan ada di lingkungan kita tinggal Bagaimana perasaanmu terhadap sahabat? Sahabat membuat hati kita senang Bisa belajar dan bermain bersama-sama Nah, anak-anak Dayu akan membuat puisi yang indah Dayu menceritakan tentang sahabat-sahabatnya yang dituliskan dalam sebuah puisi Inilah puisi Dayu ya, anak-anak Nah, masih ingatkah anak-anak? Siapa-siapa saja teman Dayu? Ada Siti, ada Lani, ada Udin, ada Beni, dan ada Edo Masih banyak lagi teman-teman Dayu yang ada di sekolah maupun di tempat tinggal rumah Dayu Puisi Dayu berjudul Sahabat Nah, ini yang warna merah ini judulnya ya, anak-anak yang paling atas Nah, Dayu menuliskan puisi ini menceritakan bagaimana ia sangat beruntung memiliki sahabat-sahabat yang baik Sekarang, dengarkan dulu buguru membacakannya ya Nah, anak-anak silakan menyimak saat buguru membacakan Sahabat Sahabatku Beruntungnya diriku Memiliki sahabat sepertimu Kamu membuat hari-hari menyenangkan Aku senang bermain bersamamu Aku senang belajar bersamamu Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu Nah, anak-anak Di sini Dayu sangat beruntung sekali Memiliki sahabat-sahabat yang baik Sahabat-sahabatnya membuat hari-harinya Dayu menyenangkan Dayu bisa bermain bersama Dayu bisa belajar bersama Akhirnya, Dayu ingin menjadi sahabat yang baik untuk mereka Begitu pula dengan anak-anak ya Kalau ingin menjadi sahabat yang baik Kalau ingin mendapatkan teman yang banyak Jadilah sahabat yang baik untuk teman-teman kalian Nah, anak-anak Nah, anak-anak Demikianlah materi hari ini Semoga Semoga Belajar anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh